Bahan utama untuk membuat wajah biar cepat singkat dan kualitas tinggi, ini pakenya jempol mobil merek dinastik. Seperti ini sudah berapa lama Mas Kartok? Dari 2007. Dari 2007 sampai sekarang. Rupakan salah satu seniman yang sudah membuat kesenian buruk sejak 10 tahun terakhir. Meski sudah banyak yang memesan hasil karya produksi buruk rumahan ini, namun sejauh ini pembuat buruk masih terkendala masalah permodalan. Jangan lupa like, subscribe di channel Pajar Dupir. Nah ini Mas Junet, baru datang bosku. Sama itu RT saya yang buka baju, katanya ongkap. Nah ini Mas Kartok hari ini bosku lagi proses membuat kepala buruk, ayo. Bahannya yang dipakai untuk membuat kepala buruk ayo, tempul bosku, tempul mobil. Mas Kartok hari itu orangnya seperti apa Mas Junet? Orangnya sangat bulat atau gimana, hingga bisa membuatkan berbagai banyak buruk untuk orang lain. Menurut Mas Junet seperti apa orangnya Mas Kartok hari itu? Menurut pernilian saya sebagai adik kandung kakak Kartok itu bos, Kartok itu sebetulnya orangnya standar gitu. Bahkan punya bakat kesolideran, sehingga ya sukanya kakak kandung saya itu senanglah hidup merakyat. Itu bos yang saya kagumin sama kakak kandung saya. Bahkan saya pun juga selalu mengingat serba berdoa bagaimana harus kiranya selamanya itu lancar gitu. Bahkan menambah-menambah tentang titik tentang dunia kemajuan bosku. Produksi buruk rumahan ini masih minim regenerasi pembuatnya, padahal memiliki potensi cukup tinggi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pake rempolasnya gak mas Kartok? Pake rempolas nanti. Nanti kalau sudah kering. Sudah kering, sudah kering. Ini sih ngepress. Pake rempolasnya juga harus ada air di bak. Kalau gak ada air gimana mas Kartok? Debu. Oh debunya iya. Makanya uji cobanya kan di air. Ini proses membuat kepala Putri Ayu berapa hari kira-kira sampai jadi. Ini barusan. Barusan. Ini ada yang gak di esot sih. Dapat dua. Dapat dua. Dua nih yang satunya nih. Nih. Diambil. Diambil. Lalu. Tuh tadi katanya bikin dua cetakan bos. Tapi. Tadi gak di esot. Tadi gak di esot. Yang satunya tuh. Dila kering. Dilepas. Hasil cetakan tadi. Tadi cetakan, nyedaknya sih sama-sama bos. Cuman gak di esot. Nah ini proses yang satu jadi sampai finishing berapa hari kira-kira mas Kartok? Yang satu kalau umpamanya gak ditinggal tiduran. Ya paling satu minggu lah. Itu yang sudah jadinya itu. Proses pembuatannya satu minggu. Kepalanya sampai jadi dan siap mentas. Itu satu minggu lamanya. Nah itu cantik bos. Kayak istrinya mas Bina cantik. Mas Kartok pernah sawo kemana saja mas Kartok? Selama mas Kartok punya seni buruk. Seni saya. Nama grup Risma Nada. Udah pentas. Di luar provinsi. Yaitu provinsi Banten. Sudah dua kali. Serang Banten. Terus di luar kabupaten. Kabupaten yaitu Kabupaten Indramayu. Udah berapa kali. Nah terus di Kabupaten Jawa Tengah. Berbas. Itu udah berapa kali. Alhamdulillah. Kita. Pintas tuh. Enggak di wilayah kita sendiri. Di wilayah Luragung. Kuningan. Kita sudah dijelajahin semua. Kemarin juga ada yang. Nawar. Ke daerah. Kalimantan. Nawarnya. Berapa. Seratus. Yang malam. Tapi. Saya. Saya nilai. Saya pikir. Saya. Saya gak sanggup. Kalau umpamanya. Diperkirakan. Itu transport. 150. Atau. Jatuhnya. 130. Saya siap. Nah ini bulan-bulan ini. Ada jadwal gak mas. Karto bulan ini. Ini nanti. Bulan sebelas. Kita ada jadwal. Itu pentas di wilayah ini. Kecamatan Pak Berdilan. Di desa Duku Widara. Tanggal berapa kira-kira? Tanggal 10. Kembali ke Junet. Net itu yang dipegang apa net? Yang dipegang. Kalau ini. Apa net? Yang dimakan kepala banteng bosku. Kepala banteng. Ini kayak apa net? Belum lama bos. Bikin kapan itu net? Sekitar. Satu bulan kemudian bos. Satu bulan yang lalu lah ya. Itu yang buat apa mas Junet? Nah itu loh. Yang sedang mengukir-ngukir itu. Mas Karto juga yang buat. Iya mas Karto juga ini. Jadi mas Karto itu bisa membuat apa aja ya net? Ya bisa lah rupanya. Kepala banteng juga bisa. Coba net. Kayak apa? Kepala bantengnya tuh. Kepala bantengnya bos. Ini yang biasa didengung-dengung. Dengungkan di dunia partai bosku. Apa itu moncong? Apa itu kepala banteng bosku? Ini gambarannya begini. Seperti kerbo bosku. Ini yang kayak apa tadi banteng-banteng. Ini yang tahu lebih jelas ya bosku. Pokoknya sungguh sadis bos. Aca tadi banteng-banteng mas. Tilek-tilek. Ini sebuah luar biasa bosku. Kayak seperti bedul bos. Bedul hutang bosku. Mas ya. Ingat. Kalau nyurutuk bukan sembarang nyurutuk ini seperti puting baliung bosku. Mas ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Hahahaha. Tiga. Terima kasih. Tiga. Kami terbaik. Hahahaha. Oh iya. Bagus. 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 Tiga. 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 Juga memperagakan. Tiga. 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 Mas Yunet belum bisa membuat seperti itu ya Mas Yunet atau sudah bisa Mas Yunet kalau saya di bidang seni budaya buruk di blok sok desa bosku lama dulu jadi apa namanya Nayaga Nayaga gitu hahaha jadi akor jadi akor tadi buntutnya nganjingi bos ayat tadi itu Mas Yunet nganjingi panteng bos kalau ingin lebih jelas atau lebih paham sekarang akan ku tanyakan terhadap kakak kandung saya bagaimana solusi perkataan kakak kandung saya sekarang akan ku dekati kakak kandung saya sekarang mau bertanya sama Mas Karto bagaimana kalau Tuan Hajat datang kemari mau bertanya tentang Mas Karto yaitu seni budaya Singadepo kita siap dari manapun dari daerah manapun yang datang kemari yang minat dengan seni grup saya saya siap untuk pentas maupun pentas seni singa depok maupun seni panggung saya siap segala-galanya eh begini Mas Karto kira-kira bagaimana seni budaya Singadepo tersebut harganya terjangkau atau tidak gimana wah ya lebih-lebih terjangkau dejunet oke seni grup saya ini paling terjangkau itu cuma grup saya karena saya untuk menolong untuk menghibur masyarakat kalau ada yang mau minat tinggal hubungi saya di nomor WA nya ada di nomor telepon biasa ada tolong seberluaskan kita ayo minta kerjasamanya saya mau bertanya satu lagi grupnya itu namanya apa alamat dena nomornya Pak Karto itu berapa-berapa gitu ini untuk masyarakat seluruhnya khususnya wilayah Cerbon sekitarnya maupun Jawa Tengah wilayah berbas alamat saya itu dari Losari langsung menuju ke utara Losari Barat bukan Losari Jawa Tengah langsung meluncur ke utara nanti masuk di desa Kalisari itu alamat saya RT 1304 desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon jadi sampai disini bosku jika ada kekurangan atau ketidaklengkapan dalam pengambilan gambar saya mohon maaf bosku dan seperti biasa bosku sebelum mengakhiri tayang akhir ini saya isapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati